Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menemui Pak Suat Maji Bagaimana dia mengawali beternak domba ini Sampai menjadi beranak pinak dan berbulu-bulu ekor Assalamualaikum Pak Ji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayakkan tahunya basic anda itu Pak guru ya, pendidik ya Ini motivasinya apa sih, sampaian beternak kambing ini? Ya jadi guru, tempat hari itu kan ada banyak luang ya Karena anak-anak itu banyak yang daring Begitu Banyak yang dulu daring gitu ya? Iya, sehingga ngawalinya ya dari situ Beli aja kami seadanya, domba seadanya Motivasinya yang lain? Yang lain itu ya, kami berharap sih Begitu ada penghasilan lain Kok ngengoni domba? Kenapa gak ngengoni petik atau sapi? Ya, domba itu perawatannya mudah Pak Berikan makanan, apa aja itu sudah mau Bahkan juga diberikan makanan yang disimpan pun Suatu waktu juga bisa Selasa itu ya? Iya Domba itu cara jualnya mudah Tidak terlalu mahal Bahkan kemarin pada saat Idul kurban itu pun juga begitu Dari kambing-kambing ada itu loh Begitu mahal, begitu domba Ya udah, beli domba aja Menjangkau isi kantong masyarakat Betul Di daerah Situarjo Atau mungkin alasannya kalau korban itu seneng domba Ya memang pada saat Nabi Ibrahim itu menyembele Ismail itu Diganti domba Jadi ceritanya mengawali beternak domba ini gimana sih? Awalnya itu saya punya ayam kampung Kemudian saya lihat itu sepertinya kok menjanjikan Ternyata bau kotorannya itu terlalu menyengat Tapi kan telur-telurnya kok menjanjikan Pak? Ya memang sih seperti itu Tapi pakannya itu lebih mahal gitu Sehingga tidak menguntungkan Pakannya serba beli? Serba beli, tidak bisa cari Beda dengan kambing? Beda dengan kambing Misalnya kasih duit ya ngarit Kalau nggak mau ngarit ya dingon Jadi alasannya begitu ya Setelah itu beli kambing Beli kambing Berapa ekor? Kita beli 5 ekor Pak Ya kambing domba itu ya? Iya Memang jantan semua Lo nggak berkeinginan untuk breeding ya? Kok beli jantan semua? Memang awalnya begitu Jadi jantan setelah itu saya jual Setelah saya jual Lambat-laun Uangnya habis 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 Akhirnya saya punya pemikiran Udah beli aja yang betina Oh gitu Iya Kalau betina Berapa ekor? Tiga ekor Tiga ekor yang sudah amir Kemudian Mendekati Apa? Hari korban Tahun yang sebelumnya itu Akhirnya Berkinan Ada punya uang gitu Beli-beli tiga lah Jantan? Jantan Untuk dijual menjelak korban Jadi jantannya itu dijual ketika Kurban Kurban Betinanya disimpan Nunggu Disimpan Sampai melahirkan Betul Asik betina itu yang melahirkan berapa ekor Masing-masing pada waktu itu? Ya ada yang dua Ada yang satu pak Awal-awalnya Awalnya Semakin bersemangat ya? Semakin bersemangat Akhirnya saya tambah lagi itu Indokannya itu Beli online-an dua Oh gitu? Iya Akhirnya jumlahnya lima Lima ekor Lima ekor itu Terusnya jantan yang dijual tadi Dapat untung? Ya dapat pak Terus betinanya dipelihara terus? Sampai satu tahun kemudian Anaknya sudah siap dijual pak Oh gitu? Iya Semakin seneng ya? Semakin seneng Terus cara perawatannya gimana pak? Domba ini Seri segi kandang misalkan Apakah harus kandangnya pakai panggung Atau digelim prakno Kalau saya sih senengnya pakai panggung Karena satu Ya menghindari bau pak Yang kedua Mudah untuk membersihkan Mudah perawatannya ya? Mudah perawatannya Memudahkan pekerjaan maksudnya? Betul Kalau kambing itu sakit Begitu bisa dilihat Oh kalau di panggung itu? Di panggung itu dengan mudah Tapi tetap koloni ya? Tetap koloni Kalau di campur aja jahat? Iya Ketika Meteng ya apa pak? Bisa di campur aja ke tumbuhan? Yang betina itu Apa rukun pak? Yang sering tumbuhan itu yang Pejantan Karena rebutan Pasangan ya? Betul Misalkan Biar ke tumbuhan Dikasih betina berapa Terus Apa Jantannya berapa? Ya pada saat Yang saya miliki sih Sepuluh Sepuluh betina Satu Pejantan Awalnya gitu ya dulu? Iya Begitu Setiap sepuluh ekor Betina Dikasih satu pejantan Berarti kalau dua puluh ekor Berarti jantannya dua Dua Kalau tiga puluh ekor jantannya tiga gitu Itu ya Kalau melahirkan juga Di tempat yang sama Apa dipisahkan? Kelihatan pak Kalau ciri-ciri mau melahirkan itu Itu biasanya Susunya itu sudah mulai Membesar Mentek-mentek lah Iya mentek lah Itu kemudian hari saya pisahkan Karena nanti saya khawatirkan Begitu dia lahir Tidak tahu Diinjek sama temannya Diinjek ya temannya Pernah begitu? Pernah Terus pakan pak Pakannya pakai apa? Ya pakan itu Kita pakai Tumpi jagung pak Pakan utama dulu? Rumput Berarti ngari setiap hari? Ya tidak harus setiap hari pak Kalau memang sehari itu kita Cukup banyak Begitu hari besok sudah tidak Tidak ngari Selain Apa rumput Terus ada tambahan apa? Ada Yaitu Kita beli Dede Dede Ya Kemudian Tepi jagung Tidak ada kangkung enggak? Kangkung pernah pak Kangkung Tapi untuk kangkung itu kan Kesulitan pak Tidak Setiap saat ada Ya musiman Musiman Berarti yang pasti apa? Yang pasti itu Tumpi jagung Dede Dan Polar Itu kasihnya makan Dicampur sama rumputnya Apa? Ungkir selang Waktu beda Selang waktu yang berbeda Kalau pagi itu Biasanya saya kasih rumput Surah hari Saya kasih Keringan tadi itu Keringan tadi itu Saya combor pak Saya beri air Saya ganti minum Oh iya Tadi kayak nyompor sapi Iya Betul Tadi sorenya dicombor gitu ya? Soriya combor Laginya rumput biasa Tapi setelah dicombor Habis pak gitu Dia mesti minta makan Ya dikasih rumput Dikasih rumput Ya sebagian aja Berarti itu selingannya itu Pakan kering Misalkan terpaksa Enggak ada Pakan kering Tidak pengaruh Tidak pengaruh sama Kambing sampe Kalau memang tidak ada Makanan kering Ya terpaksa Dikasih minum Sama ini pak Apa itu Ampas tahu pak Oh gitu Iya Jadi minumnya Dikasih ampas tahu Ampas tahu Tidak pengaruh Sama kambing-kambing yang Meteng Oh enggak Selama ini apa pak penyakitnya? Yang seorang itu adalah Sakit mata dan mencer pak Itu aja? Iya Apa solusinya? Kalau sakit mata itu Bisa saya gunakan Jeruk tipis Terus yang satunya itu Saya kasih seperti etera pak Oh gitu? Iya Seperteteta itu lebih mudah Iya gimana? Kita beli Dioleskan gitu? Iya Saya buka Kemudian Kita pegang Kita oleskan di Matanya Itu berapa kali? Ya mungkin dua hari Sudah sembuh Kalau menceretnya itu? Kalau menceretnya Saya belikan itu Obat menceret Saya suntikan Mungkin dua hari Sudah mulai Tidak menceret Cuma itu aja? Iya itu aja Berarti gampang sekali Memelihara Dumba Terutama Dumba Lokal Iya Terus menjualnya kemana pak? Menjualnya Untuk sementara ini Kita menunggu Hari korbannya aja pak Oh gitu? Yang jantan? Yang jantan Yang betina Tidak ada yang dijual? Yang betina Sementara harus saya Apa? Sipelihara Kemudian Untuk induk Ini total 28 Terus betinanya Ada berapa pak? Yang sudah hamil? Yang sudah hamil Ada 13 13 Sudah menunggu hamil Terus yang lain juga akan menyusul Tetap sihat pak ji ya Terima kasih Cuma di Siang hari ini Semoga Kambingnya Berkembang Menjadi semakin banyak Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!